Jangan cuma bisa ngomong, ayo kita bersatu, ayo kita rapatkan barisan, ayo kita kompak Dalam hal apa gitu lho bro, itu yang saya pertanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua bro Jayalah pelawat Indonesia Mantap bro, jangan lupa like, komen, dedy somplak, terserah mau dibully, baru subscribe bro Dedy somplak, terserah, mau dibully, mau dibully, terserah Kembali lagi bro, bersama saya bro Kali ini saya mau cerita-cerita masalah katanya pelawat Indonesia ini Selalunya minta kawan-kawannya, ayo kita bersatu, ayo kita bersatu Tapi bersatunya dalam arti apa bro? Mau bersatu cuma kumpul-kumpul gitu aja, ngopi bareng, terus kopdar bareng, terus ngalur ngidul, gak jelas tujuannya Ayo, terus disitu juga komunitas-komunitas atau paguyuban-paguyuban persatuan pelawat Gak ada, gak ngerti gitu loh, cuma, eh dapet can, cuma dapet can Tapi kalau ada apa-apa, ayo, kalau ada di kerja, kerja kita di atas kapal Gak ngerti harus kita mau ngadu kemana, bersatu-bersatu silahkan gitu loh Mau bikin paguyuban, alumni, pelayaran, segala macem Alumni dari akademi atau alumni dari SPM, segala macem Silahkan, cuma bersatunya ini yang saya maksud Bersatu memiliki payung hukum, badan hukum, legalitas yang kuat Itu yang saya maksud bersatu Kalau cuma bersatu, bersatu, tapi gak punya kekuatan hukum, sama aja bohong bro Oke Kalaupun itu ajakan-ajakan pelawat Indonesia untuk mengajak bersatu Saya bangga justru, berarti dia memiliki pola pikir yang pengen berubah Banyak kawan-kawan diantara kita Yang sebagian Bersatunya cukup bersatu aja bro Saya yakin dari sekian puluh juta atau berapa, gak tau lah Ada di data, di depkub www.pelaut.depkub.goid apa ya? Lupa saya Nah, disitu ada berapa juta lah, gak tau Dari sekian juta tadi tersebut, pelaut-pelaut Semua, 100% Itu pasti pengen bersatu Karena apa? Dia merasa dirinya tertindas kok Sekarang saya mau tanya bro sama bro Sebagai pelaut nih, sama-sama kuli, pekerja buruh Ada gak Sekiranya keterpihakan terhadap pelaut Yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaut itu sendiri Ada gak perhatiannya selama ini? Saya kira, ya itu terserah lah bro, bisa komen disitu Bully gak masalah, tersayak Kalau ada, apa buktinya? Oke, kalau ada yang bilang Wih, itu dikasih sertifikat gratis Saya bilang, kalau masalah sertifikat gratis Kenapa gak sesuai dengan Lapangan pekerjaan yang diberikan harusnya kepada pelaut gitu loh Dari sertifikat gratis yang diberikan oleh program pemerintah Gak masalah, itu bagus Cuma sesuai gak gitu loh bro Belum lagi ditambah pencetakan-pencetakan calon-calon pelaut Yang baik dari akademi, baik yang dari SPM, baik yang dari umum Sesuai gak gitu loh bro Dengan lapangan pekerjaan yang ada Rebutan, justru lagi tambah lagi calon-calon lagi ya kan Broker-broker gak jelas gitu loh Gimana kita bisa bersatu Sedangkan kita aja di atas kapal aja Mungkin masih saling sikut Gitu loh Kalau cuma bersatu aja semua orang bisa bro Termasuk siapa aja gitu loh Mau bukan cuma pelaut aja Cuma bersatunya dalam bersatu dalam alha apa gitu Yang saya maksud adalah Pelaut Indonesia bersatu Berserikat Bersatu berserikat Serikat pekerja Karena apa? Emang-emang kita pelaut kok Kita pekerja kok Kita buruh gitu loh Jangan bilang Ya kita susah bersatu ya Ya kalau terus kayak gitu Terus mau sampai kita bersatu Bersatunya berserikat Pekerja bro Karena ya tadi saya bilang kita pekerja Kalau cuma bilang bersatu Bagi saya Masih kurang lengkap Ya wajar sih Karena memang pengetahuan tentang serikat pekerja Mungkin bro-bro juga mungkin banyak yang acu Bahkan ada yang gak mau Kalau ada yang pengen Pengen tahu tentang serikat pekerja Pelaut Indonesia Ada yang pengen tahu tentang serikat pekerja Itu saya salut bro Karena saya Apa ya Bagian dari serikat pekerja Tadi itu gitu loh Karena saya sadar Saya ini pekerja Saya ini mengharapkan gaji Dari atasan Dari pimpinan Dari perusahaan Ya itulah pekerja Dalam undang-undang 21 Tahun 2000 Selama Selama Dipekerjakan oleh Pemberi kerja Dan di mantepkan upah Atau bentuk lain Ya dia pekerja gitu Itu pasal satu Jelas di situ tulis Ya kita pelaut Kita pekerja Buruh Kuli Kata bahasa kasarnya Bro Jadi jangan Mentang-mentang saya Kelas satu Kelas dua Kelas tiga Kelas empat Kelas lima Sampai ke dasar Gajinya gede Kapalnya gede Terus luar negeri Gaji dolar Dolar apa Gak tahu Warakas Terus angkatannya Saya sudah lumayan Jangan berpikir Hal seperti Kayak gitu Bro Itu sama aja Anda telah Mempentingkan diri Anda sendiri Tuh Saya kerja di Korea Bro Ya gaji Dibilang lumayan lah Daripada lumanyun Ya kan Tapi saya sadar Saya butuh Sesuatu Wadah Yang sekiranya Saya ini Bukan cuma bersatu Tapi saya paham nih Persatuan ini Dalam organisasi ini Memiliki badan Payung hukum yang kuat Gitu loh Serikat pekerja Saya sadar Karena di saat Saya nanti ada masalah Saya sadar Di saat nanti Saya di kapal Juga gak mungkin selamat Gak mungkin nyaman terus Gak mungkin aman terus Pasti juga terjadi Hal-hal yang Sekiranya Saya gak mengharapkan Saya mau lapor kemana Ke perusahaan Belum tentu Perusahaan Bisa Memberikan jaminan Yang sekiranya Sesuai dengan Peraturan undang-undang Yang berlaku 13.2003 Kita sebaik Kerja Belum lagi 7.2000 Tentang kepelautan Aduh banyak dah Bicara masalah Bersatu Itu memang Harus berserikat Nah berserikat pekerja ini Dalam undang-undang Nomor 2 Satu tahun 2000 Tentang serikat pekerja Dijelaskan Disitu ada dua jenis Serikat pekerja Di dalam perusahaan Dan serikat pekerja Di luar perusahaan Kalau saya bicara Serikat di dalam Perusahaan itu CBA bro Sudah jelas Dia memiliki Keterikatan Yang namanya Perjanjian kerja bersama Collective bargaining agreement Dengan Serikat pekerja Dengan perusahaan Jadi Salah satu perusahaan Ini Sudah diikat oleh Sudah terikat oleh Serikat pekerja Di dalam perusahaan Tadi itu Yang dimana Anggotanya juga Diminta yuran Dengan dari potong gaji Tadi itu Paham kan Maksud saya Tarik dulu bro Kopinya Pindah dikit Jadi gitu bro Jadi Serikat pekerja ini Penting Bagi kita Sebagai Pelaut Indonesia Karena apa Itu melindungi Kita bro Secara hukum Itu aja Terus lagi Yang satu lagi Serikat pekerja Di luar perusahaan Nah Kembali lagi Masalah yuran Kalau masalah Serikat pekerja ini Tidak bisa lari Di yang namanya yuran Jangan kata ya Kita ngomong Serikat pekerja Baik itu yang di luar perusahaan Atau di dalam perusahaan Paguyuban aja Ya kan Yang bro-bro Ikut dalam Paguyuban Pelaut Dari daerah mana Kayak terserah Pasti itu Diminta yuran Entah Yuran masalah mesh Iya kan Yuran masalah kos-kosan Atau masalah Kontrakan Iya kan Saya Dari Paguyuban Pelaut Misalkan dari Paguyuban Pelaut Daerah suku A Misalkan Ya pasti Dia adalah meshnya Ya kan Atau mesh Pelaut ini Itu ujung-ujungnya Apa coba Bayar Kontrakannya Kan sama Nggak berjaya-baya jauh Dengan serikat pekerja Tadi Itu juga Yang baik itu Dari Yang Yang jenis Dalam perusahaan Maupun yang di luar perusahaan Yang di luar perusahaan pun sama Waktu nganggur Aduh Saya harus bayar yuran Nggak tahu lah berapa Nggak perlu disebutkan Ada jenisnya Yang di luar perusahaan Itu juga Banyak Serikat-serikat pekerja Di luar perusahaan Banyak Indipenden Gitu loh Karena dia tadi Tidak Belum mengikat Belum ada ikatan Antara perusahaan Dengan serikat pekerja Tadi itu Kan Nggak ada CBA Gitu loh Ya harusnya Harusnya ada Karena Untuk menghidupi Serikat pekerja Tadi itu Yang mana juga Fungsinya Untuk anggotanya Tadi itu Gitu loh bro Maksud kan Ngerti kan Maksud saya kan Jadi gitu loh bro Pelaut Indonesia Nggak cuma Cukup bersatu Tapi pelaut Indonesia Harus berserikat pekerja Karena pelaut Indonesia Adalah pekerja Buruk Kuli Paham kan Maksud saya Jadi Kalau cuma Bicara masalah Kita bersatu-bersatu Nggak cukup bro Kita tetap Harus berserikat pekerja Fungsinya apa sih Oke Kita Sekarang saya Mau bahas Masalah keuntungan Masalah Apa untungnya Kita Berserikat pekerja Oke Sedikit saya jelaskan Dengan bahasa saya Yang somplak Perbedaan Antara Pekerja Pelaut Indonesia Yang berserikat Atau tidak Yang satu Bingung Yang satu Dia tahu arahnya kemana Itu aja Kalau misalkan Dia nggak berserikat pekerja Oke ya Ini aja deh Korek sama rokok Saya kan biasa Rokok aja Saya jadikan contoh Ini Pekerja Pelaut Indonesia Yang tidak berserikat Dia nggak terikat Dengan serikat pekerja Dan ini Pelaut Indonesia Yang Dia jadi anggota Serikat pekerja Nah Yang ini Yang nggak berserikat Di saat ada masalah nanti Dengan perusahaannya Di atas kapal Contoh misalkan Tiba-tiba kapal dijual Dia baru kerja Cuma dua bulan Kapal dijual Dia cuma dapat Gaji aja Nggak dapat Yang lain-lain Mau nggak mau Dia diop dong Gitu loh Kapal dijual Nah Dia bingung nih Dia nggak dapat Apa-apa Cuma dapat Dua bulan gaji Jadi bulanan aja lah Gaji bulanan Cuma Selama dia bekerja Satu bulan Satu bulan lagi Terus dia cuma Nggak dapat Apa-apa Cuma diongkosin tiket Dia bingung bro Dia mau lapor Kemana gitu loh Sama Perusahaan Ya Kapal juga udah jual Nggak tahu harus kemana Ya kan Nah bingung dia Dia nggak tahu harus kemana Dia mau melapor Ke Serikat Pekerja Dia bingung Sedangkan dia bukan Anggota Serikat Pekerja Mau nggak mau Dia harus Mengatas nama Ya saya Ngadu Nah malu dia Ini malu nih Mau ngadu Ke Serikat Pekerja Dia merasa malu Malunya gini Saya Menjadi Anggota Serikat Pekerja Atas dasar Ya karena Meremasalah tadi Gitu loh Coba bukan Coba atas dasar Saya sadar Atas jadi somplak Yang suka Kritik gitu Ya kan Suka Suka Ngebacot aja Suka Apa namanya Suka Ya ngecaprak aja Masalah Serikat Pekerja Masalah Pelawat Indonesia Ya Ya mau nggak mau Dia mau Berserikat gitu loh Ya karena aduan Karena dia ada masalah Beda dengan ini bro Dia Sebelum kerja Di atas kapal Dia Walaupun sudah Berkerja di atas kapal Dia merapat dengan Serikat Ini saya bicara Serikat di luar perusahaan loh ya Bukan Serikat di dalam perusahaan Nah Dia Dia sudah jadi Anggota Serikat Pekerja Yang di luar perusahaan Yang independen Yang saya bilang tadi Dua jenis Salah satu jenis Yang di luar perusahaan Dia merapat dulu Dengan Serikat Untuk jadi apa bro Bro Tameng Perlindungan hukum Dia Di saat nanti Dia bermasalah Di atas kapal Dengan satu contoh Yang sama Baru dua bulan Ya kan Dua bulan Dia kerja di atas Kapal Dengan perusahaan Kapalnya dijual Dia tahu bro Dia mau gak mau Dia lapor Dengan Serikat Pekerja Yang dimana Dia sudah jadi Anggota Serikat tersebut Pak Saya di op Baru dua bulan Saya cuma Gak dapat apa Cuma dapat tiket pulang Itu hak anda Gitu loh Untuk melapor ke Serikat Pekerja Itu perlindungan hukum Karena Ada hak-hak Yang harus dibayar Perusahaan terhadap Ya orang yang sudah Dibuang tadi itu Yang sudah di op tadi itu Dapat tunjangan Eh banyak lah Kalau ngomong masalah 13 2003 Nanti itu Hak-haknya Karena mau gak mau Itu PHK Ya kan Pemutusan hubungan kerja Gitu loh Dipecat Ya kan Mau gak mau Harus punya hak Sesuai dengan 13 2003 Banyak hak-haknya Belum lagi nanti Kalau ngomong masalah 72 ribu Ke pelautan Ya kan Belum lagi nanti Masalah Aduh banyak lah Tapi dia gak merasa malu Gitu loh Karena dia tahu Dia sadar Selama dia Menjadi anggota Serikat Pekerja Di dalam Di luar perusahaan tadi Dia sudah membayar iuran Dia tak Nikitun tata tertib Serikat Pekerja Di luar perusahaan tadi itu Beda dengan yang saya bilang Serikat Pekerja Di dalam perusahaan Nah kalau Serikat Pekerja Di dalam perusahaan Dia sudah memiliki Yang namanya CBA Saya bilang tadi Contract Bergening Agreement Kalau Contract Bergening Agreement Itu Dia sudah jelas Salah satu perusahaan Sudah terikat oleh Serikat Pekerja Yang mana Serikat Pekerja ini Dalam perusahaan tadi itu Memiliki PUK Perwakilan dari kapal-kapal Setiap kapal ini punya Satu perwakilan PUK Namanya Pimpinan unit kerja Atau pimpinan unit kapal Dia mewakili Satu kapal Seluruh kru Dalam satu kapal itu Dia diperwakili Satu Entah itu kapten Entah itu Terserah lah Yang punya Memiliki Pemahaman tentang Serikat Pekerja Terus Itu nanti Musawarah dengan perusahaan Terbentuk lah CBA Yang mana fungsinya CBA ini Tadi Yaitu Ngomong masalah Iuran 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 Anggota Serikat Pekerja Dalam perusahaan Tadi itu Ngomongin masalah gaji Gaji misalkan Terlambat Satu hari Kayak gimana Konsekuensinya Termasuk juga Orang kapalnya Yang misalkan Ada Ada uang Atau ada Minyak lebih lah OPEC Misalkan Yang biasa dulunya Yang biasa dulunya Itu ada OPEC Itu harus Ditulis Dalam CBA tadi Bro Banyak lah Kalau masalah Ngomongin masalah Serikat Pekerja Jadi jangan Cuma bilang Ayo kita bersatu Ayo kita Rapatkan barisan Bersatunya ini Rapatkan baris Karena Di dalam wadah apa Jangan salah Jangan cuma bisa ngomong Ayo kita bersatu Ayo kita Rapatkan barisan Ayo kita kompak Dalam hal apa Itu yang saya pertanyakan Itu yang terkadang Orang berfikirnya Tahunya cuma bersatu Tapi gak tahu Bersatunya ini Bersatu dalam hal apa Dan bersatunya ini Dalam wadah apa Kalau cuma Pak Guyuban Ya semua orang pun bisa Tapi gak punya badan hukum Yang jelas harus badan hukum Badan hukum Ya kita pekerja Berarti serikat pekerja Bersatu Berserikat pekerja Itu yang saya mau Itu yang saya harapkan Itu bro juga Baharapkan Bersatu ini Bukan cuma bersatu Gitu loh Tapi berserikat pekerja Ya paham Jadi paham bro ya Maksud Maksud bersatu ini Jangan cuma ngomong bersatu aja Tapi gak ngerti Gak ngerti Apa yang harus dilakukan Dalam persatuan tadi itu Serikat pekerja Indonesia Itu banyak bro Pelaut khususnya Ya saya sebutkan Ada KPI Itu Dia di dalam perusahaan Karena dia memiliki CBI Kalau yang lain-lain Saya belum tau lah Kalau yang sudah ada CBI yang lain Serikat Pelaut Indonesia Yang saya tau juga Kalau di luar perusahaan ini PPI bro Ya kan Itu sudah dikenal lah Dan kebetulan Saya adalah Anggota dari Serikat pekerja PPI tadi itu Di luar perusahaan Saya bayar Ikuran bro Dari kantong saya sendiri Tiap bulan Ya kan Karena apa tadi Ya independen Karena dia gak memiliki Gak memiliki Keterikatan dengan Satu perusahaan Bro Tapi Memiliki payung hukum Ada Ada hak asasi manusia Ada legalitas yang kuat Disitu PPI Dan juga Dan juga Serikat pekerja yang lain Yang di luar perusahaan Ada Banyak Saya tau Mungkin bro juga pernah Ngedenger Cuma saya gak begitu Paham lah Saya pun Saya lupa Gitu loh Jadi Mereka-mereka ini Adalah payung Hukum Bro Untuk kita sendiri Gitu loh Kitanya sendiri Yang Yang Mau gak mau Harus Harus jadi anggota Walaupun dalam 2-1-2 ribu Serikat pekerja ini Tidak diwajibkan Memang untuk menjadi Serikat pekerja Tapi Kalau kita pekerja Siapa yang akan melindungi kita Bro Di saat nanti kita ada masalah Bro Yang kelas 1 Yang kelas 2 Kelas 3 Dan sampai ke bawah Belum tentu aman Yang dipikirnya Bro ini Nyaman di atas kapal Itu aja Jangan merasa kita ini Apalagi yang sudah Ada kelas kerja di luar negeri Atau di dalam negeri Yang gajinya tinggi-tinggi ini Selalunya Ah ngapain sih Ngikut-ngikut Kayak gitu Yang dia disomplak bilang Ah Masa tau loh Ya karena bro Belum pernah merasakan Karena bro Belum Belum merasakan Di saat Ada masalah Sebenarnya bro juga Paham gitu loh Bro juga ngerti Dalam benak diri bro sendiri Nasib pelaut Indonesia ini Masih terjajah kan Dari zamannya nenek Mau yang kita pelaut Masih perawan pun Sekarang saya tanya sama bro Yang mungkin tidak setuju Dengan argumen Saya ini ya kan Karena saya mau tanya Dari sekian puluh tahun Pernahkah Rejim Dari mbah Mbah apa Nggak tahu Peduli dengan Dengan nasib pelaut Indonesia Nggak kan Kalaupun ada Kasih saya buktinya gitu loh Tentang apa Gaji Standarisasinya Nggak ada Ya kan Terus Regulasi Semakin terus Sertifikat ditambah-tambah Birokrasi pun sama Yang ada apa coba Broker bertambah Terus Pengangguran ada Kalau penambahan-penambahan Sertifikat sekolah gratis Segala macem Harus banding Dengan lapangan pekerjaan Yang diberikan Sedangkan Lapangan pekerjaan Untuk pelaut sendiri Aduh Nggak usahlah Ngomongin pemerintah Nanti justru malah saya bully Nanti justru malah saya kritik Gitu loh Kalau Kritik saya membangun Ya justru saya Sudah bayar pajak Lewat sertifikat Gitu loh bro Lewat sertifikat yang diberikan Pemerintah Ya saya bayar Bukan gratis Kalau yang gratis Ya apa cukup Gitu loh Dengan gratis Tapi tidak memberikan Lapangan pekerjaan Justru malah menciptakan Pengangguran banyak Berpikir yang logika bro Mau kelas 1 Mau kelas 2 Bully aja saya Nggak masalah Tapi kenyatanya seperti itu Gitu loh Ya kalau kita bersatu Berserikat Kompak Jangan cuma bisik Itu banyak tuh kawan Kawan-kawan lah Bro-bro sekalian Banyak yang sering berbilang Katanya Pelaut Filipin kuat-kuat Ya gimana Nggak kuat Gitu loh Orang serikat pekerjanya aja Memang bagus Gitu loh Dan pelautnya pun kompak Berserikat Bukan cuma bersatu Tapi nggak berserikat Ada kita juga Serikat pekerja Yang bersibi dengan perusahaan Bahkan diakui dunia Apa coba Bro mungkin Bro yang sudah paham Kesatuan pelaut Indonesia Sengaja saya sebut seperti ini Saya buka gitu loh KPI KPI ini fungsinya apa bro Apa Kata orang Katanya cuma makan duit Pelaut Ya kalau saya bilang Iya-iya gitu loh Kalau memang ada yang nggak suka Dengan pernyataan seperti ini Buktinya apa Tuh mbak Ada di Bekasi Yang baru-baru ini Sempat mau naik Di media sosial Ada Lahan Tah berapa hektare Itu kan Jadi bangunan Tah nggak jelas Itu uang pelaut Yang sudah puluhan tahun Yang si B.E. tadi itu Yang harus Ya Yang si bilang Iuran-iuran untuk serikat pekerja Di dalamnya Gitu loh Dengan satu perusahaan Dengan agin-agin mening Gitu loh Yang harusnya Demi kebaikan pelaut itu sendiri Kalau ngomong masalah Memperjuangan hak pelaut Indonesia KPI Mana bro Buktinya Gitu loh Sampai sekarang Masih terjajah kok Kalau ada yang bilang Eh pelaut Indonesia Sekarang bagus-bagus Sekarang saya mau tanya balik Apakah Anda Tidak bisa melihat Ke bawah Anda Atau ke sekeliling Anda Sesama pelaut Indonesia Jangan mikir Seupit ya Jangan Terbuka gitu loh Pasti bro juga Yang bilang Seperti kayak gitu Pasti ada rasa mengeluh Aduh laut kita Indonesia Kayak gitu Terus Ya Saya disini bukan mengajak Untuk memprovokasi bro Bersatulah berserikat pekerja Gitu loh bro Karena Kita pekerja Karena kita buruk Karena kita kuli Bro Kita masih mengharapkan gaji Dari Pengusaha Ya Kita berserikat Gitu loh Saya disini mengajak bro-bro Sesama Kawan pelaut Indonesia Ayolah Kita bersatu Berserikat Jangan cuma bersatu Tapi kita gak tahu Itu aja Oke bro ya Cukup sampai disini aja Dari tadi saya ngecaprak Ngejelas Tapi bro paham Maksud dan tujuan saya bro Bersatu Berserikat Agar pelaut Indonesia itu Bisa kuat bro Jangan lupa Subscribe Jadi somplak Share Like Komen disitu Buli Saya gak masalah Oke bro ya Jangan lupa Jangan lupa Kalau temburi Yang akan saling Tidak lupa Dulu selamat menikmati